Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa menjelang libur panjang akhir pekan. Ditjen Perhubungan Darat mengeluarkan surat edaran pelarangan melintas bagi truk pengangkut barang. Untuk mengetahui kondisi di ruas jalan tol Cawang Cikampe, kita ikuti laporan reporter Pradev Kumar dan jurukameran Naldi Caniago. Ya, pemirsa Nusantara TV menjelang Hari Raya Tahun Baru Islam ke-1442 Hijriah. Saat ini Direktoral Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor SE-17 AJ-201 DRJD 2020 tentang membatasan operasional angkutan barang yang dimana pada masa arus mudik dan arus balik di Hari Raya Ulang Tahun Kemerintahan Republik Indonesia ke-75 dan Tahun Baru Islam 1.442 Hijriah. Jadi memang ada beberapa kendaraan pengangkut barang yang tidak diizinkan untuk melalui ruas jalan tol Cikarang pada hari ini. Yang akan dilakukan pada pukul 12 siang hari ini. Dan ada pun tipe kendaraan yang tidak diizinkan untuk melalui ruas tol Cikarang yakni dengan kendaraan yang memiliki 3 sumbu atau lebih. Ini mobil angkutan barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, mobil barang yang digunakan untuk mengangkut bahan galian seperti putih tanah, pasir, atau batu, bahan tambang, dan bahan bangunan. Ada pun pengalihan ruta apabila nanti kendaraan tersebut masih melewati rute ruas tol Cikarang maka akan diarahkan ke keluar tol Cikarang Barat akan masuk ke jalan arteri dan juga langsung menuju ke gerbang tol Palimanan. Dan akan melanjutkan perjalanan. Ada pun juga kendaraan pakot barang yang masih diizinkan dengan pengecualian yakni kendaraan yang membawa bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan, ekspor atau impor, air minum dalam kemasan, ternak, pupuk, antaraan pos dan uang, serta barang-barang pokok seperti beras, tepung terigu, dan sebagainya. Dari Jakarta, Pradev Kumar, Nadi Caniago, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!